Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya Di video kali ini saya mau nyobain Rasa terbaru dari Indomie Untuk rasa terbaru dari Indomie ini mungkin menyambut atau memeriahkan bulan puasa Untuk rasa terbaru dari Indomie ini adalah Indomie Mie Goreng Rasa kebuli ini saya beli di e-commerce dengan harga Rp 4.500 Kita lihat dulu saja nih Dari si kemasannya Oke guys, kemasannya ya template-template Indomie Goreng Kita lihat bagi sebelah kiri Oke guys, dari template-template Indomie Mie Goreng Kita lihat dari sebelah kiri Indomie Mie Instant Ada motif-motifnya ya Nah ini untuk temanya berwarna coklat ya Jadi ada highlight-highlight warna coklat Mie Goreng rasa kebuli nih untuk kebulinya Ya tulisan-tulisan apa ya Arabik-arabik gitu Si tipe font-nya Sebelah kanan Nah ada Ya kayak saran penyajiannya mungkin Ini yang menarik nih Lengkap dengan kismis Berat bersih 85 gram Halal Langsung aja saya buka Nah, oh Dari bumbunya kita lihat Kismisnya Di mana Untuk bumbunya Dapet 3 biji Nih Bumbu-bubuk Cabai bubuk Dan Minyak bumbu Terus yang menarik cuy Waktu saya buka Aroma bumbu-bumbu Nasi kebulinya tuh Kecium cuy Tapi disini Bungkusannya simple ya Mungkin kismisnya tuh Di dalam si bumbu-bumbu Entah gimana nih Soalnya disini saya gak nemuin Si kismisnya gitu ya Dan untuk mie-nya ini Apa ya Saya rasa sih agak sedikit beda cuy Hampir mirip kayak Indomie Mie Aceh Tapi ini kayak yang lebih tebel lagi cuy Gimana nih Untuk rasanya Langsung aja Saya masak terlebih dahulu Oke guys Indomie Mie Goreng rasa Kebulinya sudah Saya masak Kita lihat dulu aja nih ya Iya guys Untuk warna mie-nya sih kayak mie Indomie goreng pada umumnya Tapi untuk bentuk mie-nya tuh Ini emang cenderung Gak begitu keriting Dan lebih tebal Dan Disi permukaan Mie-nya ya Disi bumbunya tuh Kayak ada bubuk-bubuk Merah cabai Dan juga bubuk-bubuk hitam Mungkin bubuk-bubuk Dari rempah-rempahnya Dan juga tadi Waktu di bumbu Ya Saya kayak nemu Ada Ini nih Tuh Kayak ada Remahan Remahan Kismis cuy Dari aromanya cuy Ini kelihatannya Kayak yang lebih Njemek ya Karena dari si Mie-nya tadi ya Coba lihat lagi Si mie-nya tuh cenderung Emang tekstur si mie-nya tuh Lebih berongga Dan lebih ngembang Jadi waktu direbus tuh Ini malah Agak njemek Dan dari aromanya Ini bener-bener aroma Apa ya Aroma Mirip Nasi kebuli cuy Dari aroma tuh Saya nyum aroma Rempah-rempah Yang ya Biasa ada Di nasi kebuli Disini saya nyum Kayak aroma-aroma tipis Kayu manis Pala dan Kapulaga cuy Dari aromanya Si yang paling kuat Aroma kapulaganya Tapi kalau dicium agak dalam Disini saya nyum Kayak ada aroma-aroma Aroma-aroma tipis banget Indomie rendang ya Karena kan Bahan-bahannya ada Yang mirip kayak ini Bahan-bahan rendang Dan juga kayak ada Aroma-aroma sedikit Daun kari Langsung aja saya cobain ya Bismillahirrohmanirrohim Wow Tunggu-tunggu Walaupun kelihatannya njemek ya Tapi ternyata Ini tuh gak Kematengan cuy Dari teksturnya Masih bener-bener Kenyal Jadi emang tekstur Si mie-nya begini Dari rasa Emang bener-bener Rasa nasi kebuli banget Tapi untuk rasanya Tuh gimana ya Gak sedominan aromanya cuy Karena waktu masuk mulut tuh Saya masih ngerasain Rasa-rasa kayak Guri-guri Terus saya ngerasain juga Rasa-rasa Smoky Tapi di pertengahan Barulah rasa Rempah-rempah kebulinya Berasa lumendominan Yang saya rasain tuh Kayak rasa-rasa Kapulaganya yang kuat cuy Dan ini karena Pakai apa ya Pakai cabai bubuk Ya ada rasa Pedas-pedas cabai bubuknya juga cuy Dan ini nih Yang uniknya Yang saya rasain Di si mie goreng kebuli ini tuh Rasa gurinya ya Gurih sih gurih Tapi untuk gurinya tuh ya Gurih-gurih rempah-rempah Jadi untuk gurih-gurih micirnya tuh Gak seguri Indomie-indomie Atau Lebih spesifiknya Indomie goreng Varian lainnya cuy Ini rasanya tuh cenderung Gak seguri Indomie varian lain Gak se-asin indomie goreng Yang varian lain Tapi untuk rasanya tuh Lumayan bold Di awal-awal tuh Saya rasain kayak Rasa-rasa smoky Dan untuk bumbunya ini Apa ya Bumbu dari si mie nya tuh Lumayan bertekstur Biasanya kan udah gitu ya Rasanya tuh gimana Bumbu-bumbuknya tuh larut Kalau ini gak cuy Di si indomie kebuli ini tuh Kasar-kasar si bumbunya tuh Dapet cuy Di bagian bumbunya Ini sih Kalau saya suka Pedasnya dapet Terus rasa-rasa Pedas rempah-rempahnya juga Pedas cabainya dapet Terus rasa pedas Rempah-rempahnya juga Dapet cuy Dan yang paling unik Mie nya bisa sekenyal ini Ya untuk ukuran mie sih ya Yang biasanya Yang dominan tuh Rasa micin Kalau indomie goreng kebuli ini tuh Rasa rempah-rempahnya Lumayan kuat Walaupun ya Untuk rempah-rempahnya Gak akan sekuat Masih kebuli asli Tapi untuk kelas mie Ini kuat Dan di aftertest Saya agak bingung ya Di lidah tuh Saya ngerasain Kayak rasa-rasa Ketir-ketir Entah rasa ketir Dari rempah-rempah Atau kayak ini Kalau saya cobain tuh Kayak ada Rasa ketir-ketir Minyak cuy Jadi rasa oily nya tuh Lumayan nempel Di lidah Dan pedasnya ini Lumayan nempel Tapi tipikal yang pedasnya tuh Bukan yang pedas cabai Bukan pedas cabai doang gitu Pedas cabai Yang dicampur Pedas rempah-rempah juga Ini mantep Teksturnya mantep Rasanya mantep Untuk saya yang suka nasi kebuli Walaupun dari looksnya tadi Agak sedikit benyek-benyek gitu ya Tapi dari keseluruhan Saya suka Untuk selera saya Ini enak Jadi kalau kalian penasaran nih Pengen nyobain juga Rasa terbaru dari Indomie Yaitu mie goreng Rasa kebuli Link pembelian bakal Saya sertain di deskripsi Jadi kayaknya segitu aja video kali ini Tonton terus video yang lainnya Jangan lupa tekan tombol like dan komen Saya kedepannya bikin video apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat notifikasinya Bye Tunggu-tunggu nih Sebelum selesai videonya Saya juga penasaran cuy Tadi kan awalnya Kira saya Untuk si kismisnya tuh Ada di dalam bumbu-bumbuk ya Ternyata tadi Saya agak kelewat Untuk si kismisnya tuh Ternyata di bumbu-bumbuk Nggak ada rasa kismis sama sekali Jadi saya penasaran cuy Untungnya Saya beli Indomie mie goreng rasa Kebulinya 2 biji Saya penasaran lah Dan ternyata Di kemasan yang tadi saya review Ada bumbu yang kurang ya Ada bahan pelengkap yang kurang Yaitu si kismisnya Nih saya coba buka Di kemasan yang kedua Ternyata isinya tuh Lebih lengkap Ada minyak bumbu Nih Ada bumbu-bubuk Dan cabai-bubuk Nah ini nih Ada bahan pelengkap Si kismisnya cuy Waduh Agak kacau cuy Saya untuk pertama kalinya nih Nge-review Rasa baru dari Indomie Dan bumbunya kurang cuy Biasanya nih ya Setau saya dan Sepengalaman saya Indomie dengan rasa baru Bumbunya selalu lengkap Tapi ya Orang dan mungkin Packingnya menggunakan mesin ya Pasti aja ada Errornya gitu Saya coba buka dulu aja nih Si bahan pelengkapnya Saya pengen tau gitu Untuk kismisnya tuh Yang keringnya segimana Ternyata untuk kismisnya tuh Ini real Kismis-kismis Yang ini cuy Yang biasa dikebuli Atau juga ya Kismis-kismis Yang suka jadi Oleh-oleh haji cuy Tuh ya Bisa dilihat Kayak kismis yang bener-bener Oleh-oleh haji cuy Sekarang saya nyusul aja nih Nyobain si kismisnya Untuk kismisnya sih Dari teksturnya hampir mirip Kayak yang oleh-oleh haji Kalau yang ini tuh cenderung Ya sama kan Kalau yang oleh-oleh haji tuh Kismisnya setengah basah Eh setengah kering Ini tuh sama Tapi bedanya yang ini tuh Si kismisnya cenderung Agak gak begitu berselat Saya kurang teliti ya Harusnya sebelum saya review Saya buka dulu gitu Kemasan yang kedua Ini malah enggak Tapi enggak apa-apa lah ya Enggak akan beda jauh juga Untuk rasanya Kismis tuh kadang juga Suka jadi pelengkap doang Untuk rasa kismisnya tuh Yang manis-manis Sedikit asem gitu Oke ya sigur aja video kali ini Bye-bye Bye-bye yang kedua kalinya Bye-bye yang kedua kalinya Bye-bye yang kedua kalinya Bye-bye yang kedua kalinya Suka jadi